Pembesaran nama Ustadz Yusuf Mansur dicatut dalam perumahan berkedok perumahan syariah di Sidoarjo, Jawa Timur. Kita akan berdialog langsung untuk mengklarifikasi sebenarnya apakah benar ada aliran dana Ustadz Yusuf Mansur di investasi perumahan tersebut. Kami akan segera sapa dengan Ustadz Yusuf Mansur dan juga ada Bapak Tony Korban perumahan syariah Bodong. Saya akan ke Ustadz Yusuf Mansur terlebih dahulu. Ustadz selamat sore kabarnya Anda ini sempat memberikan motivasi pada saat groundbreaking tahun 2016, benarkah? Enggak benar, enggak ada, saya enggak pernah hadir. Apalagi sampai ada aliran dana, enggak ada. Baik, namun nama Anda ini ada di setiap brosur-brosur perumahan Multazam Islamic Residence ini. Ustadz, apakah sebelumnya pernah ada memang komunikasi? Tidak ada. Mereka waktu itu dulu saya ingat sekali pernah pengen wakaf katanya untuk sekolah. Dan saya sendiri pernah ingat waktu dulu saya bilang, enggak lah kita kalau gitu-gitu beli. Terus abis itu enggak ada komunikasi lagi. Baik, jadi tidak benar bahwa Anda Ustadz pernah menjadi motivator pada saat pengelola mengundang acara groundbreaking tahun 2016? Enggak ada. Suruh buktiin aja kalau ada, ya kan? Baik, baik. Saya ke Pak Tony. Pak Tony, benar memang tidak ada, sempat ada motivator atau motivasi dari Ustadz Yusuf Hansur ketika tahun 2016? Atau kapan Anda membeli rumah yang ternyata bodong atau fiktifnya? Kalau saya pembelian Januari 2016 itu di pameran properti di City Oksumur Mall ya. Tapi yang untuk yang ada, apa itu undangan besar ada di situ, ada foto Ustadz Yusuf Hansur itu. Pameran tunggal yang diadakan oleh Multazam di Jatim Expo, waktu itu sekitar Oktober 2017. Sekitar Oktober 2017, di situ Cahaya Mentari pertama membuat pameran tunggal untuk Multazam, kemudian mengundang beberapa UKM Muslim, dan di situ juga diagendakan ada Ustadz Yusuf Mansur, waktu itu diagendakan untuk mengundang Ustadz Yusuf Mansur. Waktu itu saya juga hadir di acara pameran 2017 itu, tapi setahu saya pada saat itu Ustadz Yusuf Mansur tidak hadir, tidak ada di pameran. Baik, Ustadz berarti Anda sebelumnya memang pernah diundang kemudian tidak hadir atau bagaimana Ustadz? Ya nggak paham kan, saya juga nggak paham juga namanya juga diundang kan. Kan diundangnya banyak, satu hari saya bisa cerama 3-4 kali. Tapi Ustadz Anda pernah... Tapi yang itu memang saya nggak... Anda pernah ingat mungkin pernah diundang dengan properti tertentu gitu? Nggak. Tidak pernah ya? Saya ingat nggak. Baik, Pak Tony Anda tertarik ketika itu bagaimana cara developer ini menjual hingga akhirnya Anda tertarik membeli properti di sana? Ya, itu kan awalnya 2016 ya. Mungkin di 2016 itu pada waktu itu ada pameran properti di mall. Pada saat itu mungkin di Surabaya kalau nggak salah masih belum banyak ya developer properti syariah belum banyak. Mungkin salah satunya. Saya waktu itu tertarik dengan konsep syariahnya di situ bahwa menghindari akad batil, tidak ada riba, tidak ada apa itu bunga, tidak ada denda. Tapi kan fatalnya tidak ada realitasi kan gitu. Kemudian yang kedua mengenai konsep pemukiman yang ditawarkan oleh cahaya mentari pertama ini. Bahwa di situ nanti untuk pemukimannya akan dibuat yang pemukiman muslim seperti pemukiman mandiri. Di situ ada ditawarkan ada masjid berkapasitas 2.000 orang, kemudian di situ ada rumah tapis, kemudian di situ juga ada pengelolaan air mandiri, semacam itu. Jadi banyak fitur-fitur yang ditawarkan oleh pengembang yang sangat menarik seperti itu. Baik Ustaz Yusuf Mansur, Anda sudah menerima undangan dari Polda Jawa Timur? Sudah WA-an ke saya, saya bilang insya Allah saya hadir untuk keperluan BAP. Karena saya yakin sekali tidak ada keterlibatan sama sekali, baik saya maupun pesantren Darul Quran, pusat maupun cabang. Karena kami biasanya rapi, kalau ada apa-apa pasti MOU, pasti apa. Ini tidak ada kok. Baik, Ustaz ini perumahan ini sudah menjual propertinya sejak tahun 2016, kemudian ada foto Anda juga di sana. Pemilik ini mengaku bahwa pernah mendatangkan Ustaz Yusuf Mansur pada saat groundbreaking tahun 2016. Apakah Anda sudah mengetahui ini sebelumnya bahwa foto Anda dicatut di dalam brosur? Saya orangnya kebetulan easy going ya, enggak mikir juga. Dan enggak paham juga kalau ada foto dipakai atau apa. Baik, jadi sebelumnya Ustaz, Anda pernah bertemu dengan tersangka ini, pemilik Multazam Islamic Residence. Waktu itu apa yang dibicarakan Ustaz? Dia pengen wakaf, kan banyak wakaf yang ke saya. Kita kan cabang sekarang ada 8.000. Orang lebih ya, mungkin lebih kali sekarang. 8.000 cabang di seluruh Indonesia. Nah, beberapa di antara yang 8.000 itu suka ketemu saya kan, untuk wakaf rumah, wakaf tanah. Itu perkara biasa artinya, bukan sesuatu yang gimana-gimana gitu. Baik, dia ingin wakaf apa, Ustaz? Emang orangnya aja kali udah niat. Enggak paham saya, enggak ngerti urusan ini saya. Oke, jadi ketika itu memang... Makanya saya memang pengen cepat-cepat DBAP aja. Jadi ketika itu memang dia mengatakan ingin wakaf, tapi tidak jelas wakafnya apa gitu, Ustaz? Iya, iya kan yang pengen wakaf banyak saya bilang. Cabang aja sekarang 8.000. Makanya saya pengen cepat-cepat DBAP, pengen ngeliat juga yang mana sih orangnya gitu. Baik, Ustaz nama Anda... Kasian orang itu kan udah... Nama Anda, foto Anda dicatut di dalam brosur, dan bahkan disebut bahwa Anda sempat berceramah, sempat menjadi motivator dalam acara groundbreaking. Apakah berniat untuk menggugat? Enggak ada. Yang saya pikirin, kesian itu orang-orang yang udah pada niat beli itu. Mudah-mudahan ada jalan buat keganti itu. Dia ada asetnya enggak tuh ya? Yang kami tahu mereka memiliki tanah, tapi katanya tanahnya masih milik orang lain, Ustaz. Masih atas nama orang lain. Aduh... Ya berarti ada dua itu. Bisa jadi emang niat nipo dari awal, atau yang kedua bodoh. Enggak lengkap ilmunya, enggak sempurna ilmunya, terus enggak ngikutin regulasi barangkali. Kasian jadi orang banyak korban. Baik, saya kembali ke Pak Tony. Pak Tony, pada saat Anda membeli, apakah ada kecurigaan mungkin mengecek di perizinan, dan lain sebagainya? IMB, dan lain sebagainya? Pada waktu itu, kita enggak ngecek ya, karena masih awam waktu itu masalah hal itu. Kemudian kita juga mikirnya enggak sejauh itu bahwa ini adalah teindikasi penipuan. Kita enggak memikir sejauh itu, karena kita pikirnya bahwa ini perumahan muslim, kemudian yang membeli juga harus KTP Islam, kemudian... Masa sih kita, maksudnya dalam pikiran kita itu, Masa sih sesama muslim ini, apa, nipu-nipuan gitu, enggak memikir sejauh itu sih sebenarnya. Baik, Pak Tony, apa yang Anda beli, Pak Tony? Tanah kapling, waktu itu tanah kapling 6x15. Berapa harganya? 138 juta, tapi ada diskon jadi 134 juta. Baik. Pak Tony, Anda sudah... Iya, silakan Ustadz. Iya, segitu tuh mahal, harusnya kalau emang benar lancar itu. Mungkin pengelolaan uangnya juga kali, dipakai buat apa gitu. Harusnya mungkin buat ngelonasin tanah, tapi dia enggak pakai buat ngelonasin tanah, mungkin loh ya. Mungkin seperti itu, Ustadz. Ustadz, pernah ada korban yang menghubungi Ustadz langsung, mungkin ke sosial media, atau WhatsApp langsung gitu, bertanya-tanya soal ini? Enggak, belum ada. Yang ada malah orang percaya saya yang nipo. Sudah ada yang pernah protes, Ustadz, mungkin di sosial media? Banyak yang anggap saya nipo. Baik, jadi dianggapnya Ustadz punya aliran dana di sana ya, Ustadz ya? Iya, dan aliran dana kan gampang. Pembuktiannya gampang kalau aliran dana mah. Saya emang siap banget tuh, kalau emang mau diteliti gitu, siap banget. Pak Tony, Anda sebagai korban, begitu banyaknya foto Ustadz Yusuf Mansur di sana, apakah pernah ada merasa bahwa, wah saya ditipu nih sama Ustadz Yusuf Mansur gitu? Oh, enggak ada. Alhamdulillah, makasih Pak, Pak Tony. Kalau korban yang lain gimana, Pak Tony? Saya rasa memang dalam hal ini wisata hati dan Ustadz Yusuf Mansur memang dicatut namanya. Tapi sebenarnya logo wisata hati itu sudah ada dari awal brosur itu dicetak. Jadi dari awal itu mungkin dijadikan salah satu daya tarik bagi konsumen untuk membeli. Seperti itu. Ya Allah. Karena memang diagendakan, di pemukiman itu akan dibangun rumah tafis, mungkin di situ ada dengan wisata hati, seperti itu. Memang ada agenda semacam itu yang dijanjikan oleh developer. Tapi di balik itu apakah memang ada kerjasama antara developer dengan pihak Darul Quran, dengan Ustadz Yusuf Mansur, kita konsumen enggak tahu. Seperti itu. Baik. Pernah ada mungkin konsumen yang mungkin juga menuduh gitu Ustadz Yusuf Mansur? Teman-teman korban lain, Pak Tony, yang Anda pernah kontakan? Saya rasa enggak, saya rasa enggak ada. Di pakulipan kami enggak ada yang mengenikkan Ustadz Yusuf Mansur. Baik. Anda membeli property ini Januari 2016. Dijanjikan kapan akan serah terima kunci dan bisa ditinggali? Kalau untuk yang rekan-rekannya membeli rumah itu 4 tahun ya, 4 tahun sekitar 2019-2020 ini sebenarnya sih. Untuk yang pembelian unit rumah. Baik. Kemudian ketika tidak ada, apakah ini dikasih tahu progresnya oke perumahan sampai sudah terbangun sekian, fasilitas yang ditawarkan atau fitur yang ditawarkan sudah terbangun sekian, apakah developer memberitahukan kepada konsumen secara rutin? Awal, hanya di awal saja. Pada waktu tahun 2016, memang ada progres itu. Di situ ada dibangun semacam ornamen-ornamen dikitnya, kemudian dibuat puffing masuk dari jalan utama ke pemukiman itu sepanjang 300 meter. Itu memang progres itu dilakukan pada tahun 2016, sekitar bulan Amart, April. Tapi setelah itu sudah tidak ada lagi, sampai detik ini tidak ada lagi. Baik Pak Tony, Anda mulai bertanya-tanya apakah ini benar atau saya tertipu itu kapan Pak? Sebenarnya dari awal 2018, dari awal 2018 itu sudah mulai curiga, karena dari tahun ke tahun kok tidak ada perkembangan, kemudian kantornya pindah, yang kedua kemudian staff-staffnya pada resign, kemudian ponernya juga susah dihubungi, kemudian kita kumpul-kumpul dalam satu kelompok orang itu, kemudian kita berusaha untuk menginvestis gas sendiri, kita ketemu dengan pemilik lahannya sendiri, kemudian menanyakan mengenai status tanah, ternyata jangankan tanahnya itu dibeli, ternyata lahan pintu jalan masuk yang sudah dipuffing itu ternyata statusnya sewa, sewa selama 8 tahun. Jadi tidak ada pembelian sama sekali dari tanah yang mau dibangun pemukiman itu. Baik, Ustaz Yusuf Hansur tadi Anda mengatakan, saya ingin buru-buru di BAP karena penasaran, penasaran apa nih Ustaz? Penasaran pengen ngeliat, ngeliat orangnya, kan masih di Polres kan? Iya. Di Polda Jawa Timur? Iya, pengen ngeliat. Apa yang ingin ditanyakan? Oh masih di Polda? Iya, pengen ngeliat aja penasaran. Orangnya penampilannya islami, Pak Pak. Pega gitu loh. Orangnya penampilannya islami. Islami ya? Iya, jadi ngikuti sunnah gitu loh. Alhamdulillah. Jadi penampilan ngikuti sunnah ya. Allahu Akbar. Baik. Ya Allah. Apa yang ingin Anda, Ustaz, apa yang ingin Ustaz tahu dari pelaku mungkin, kenapa mencatat foto saya dan lain sebagainya? Apa yang ingin ditanyakan kira-kira Ustaz? Enggak sih, saya sih berusaha enggak punya nama ya. Karena nama ini kan juga bukan punya saya gitu. Jadi saya enggak bakal kesel soal itunya. Cuman maksud saya kok, ya ini kan ini orang-orang pada ketipu tuh kan. Terus gimana gitu ke depannya. Jadi lebih bukan kesayanya ke orang-orang yang ditipu itu. Karena kalau beliau misalkan dengan masuk lalu niat pasang badan kan, ya tambah lagi niatnya kan gitu. Baik. Enggak ada tanggung jawab dong gitu. Baik, Ustaz ada yang ingin ditanyakan mungkin ke Pak Tony atau disampaikan? Saya doain Pak Tony dan teman-teman mudah-mudahan diganti sama Allah. Yang lebih banyak, insya Allah. Amin. Amin, amin. Ustaz kira-kira kapan nih? Nanti kalau saya ke Surabaya, kita ketemuan. Boleh, Ustaz. Insya Allah, ya. Iya, boleh. Ustaz dipastikan hadir ya, Ustaz ya? Saya emak... Iya, saya emak demen gitu. Karena ya untuk membuktikan kita enggak bersalah ya, hadir BAP kan gitu aja. Baik, Ustaz Yusuf Mansur. Kalau saya salah kan enggak pulang. Ustaz Yusuf Mansur mungkin sekali lagi perlu saya tanyakan. Jadi, Anda sama sekali, Ustaz Yusuf Mansur sama sekali tidak terlibat dalam penipuan berkedok pemukiman syariahnya? Yes, sama sekali. Sama sekali. Dan tidak ada MOU, tidak ada eliran dana, tidak ada kerjasama, tidak ada apa-apa. Baik, baik, baik. Pak Tony, apa nih Pak Tony sejauh ini dari kepolisian, apa informasi terakhir? Informasi terakhir ya, kemarin penetapan tersangka, kemudian tersangka sudah detail. Selanjutnya kita ikuti aja proses hukum yang selanjutnya. Kita tetap kawal bagaimana proses hukum ini berjalan sampai akhir, sampai dengan dakwaan terakhir terhadap tersangka ini. Kita juga berharap bahwa kasus ini tidak hanya berhenti di sini aja, mungkin karena nanti bisa dikembangkan ke pasal-pasal lain, mungkin juga dengan penyucian uang, ataupun dengan mungkin bisa dikembangkan lagi dengan penisahan agama. Karena di sini tersangka ini kan menggunakan atribut-atribut agama ya, untuk melakukan penipuan terhadap para korban-korbannya, semacam itu. Baik, Pak Tony dari beberapa korban, berapa yang tertipu paling besar yang Anda tahu? Dari pak kuyupan kami yang paling besar tertipu 600 juta. 600 juta rupiah ya? Ya, betul. Allah SWT. Baik, terima kasih Ustaz Yusuf Mansur, kami tunggu minggu ini ya Ustaz ya, di Surabaya ya? Apa minggu depan Ustaz? Ya semoga, ya. Saya nunggu suratnya dulu. Baik, pokoknya inginnya secepatnya Ustaz ya? Iya, biar beres. Baik, terima kasih Ustaz Yusuf Mansur, terima kasih juga Pak Tony, semoga kasus ini dapat dibuka secara terang-benerang, dan juga semoga para korban ini mendapatkan uangnya kembali yang sebelumnya telah ditipu. Amin. Terima kasih. Terima kasih.